Si munafik yang kelak menjadi pengkhianat yaitu Abdullah bin Ubay, pura-pura menyetujui pendapat Rasulullah untuk tetap berada di Madinah. Sejatinya ini hanya tipu daya dirinya, agar jika ia tidak ikut berperang, maka perilaku munafiknya itu tidak nampak. Rasulullah kemudian menyetujui pendapat para sahabat beliau untuk keluar Madinah. Dan ketika seribu orang pasukan telah keluar dan sudah dekat jaraknya dengan musuh, maka disinilah pengkhianatan yang sesungguhnya terjadi. Abdullah bin Ubay, si munafik itu, membawa sekitar sepertiga pasukan atau 300 orang untuk keluar dari barisan Muslimin, dan mereka pulang ke Madinah. Di saat genting seperti ini, sejatinya yang diinginkan oleh Abdullah bin Ubay adalah menanamkan rasa keraguan dan kekacauan di hati para kaum Muslimin, sehingga sebagian besar dari mereka bisa ikut pulang bersama dirinya. Hampir saja Bani Salamah dari suku Hozroj dan Bani Haritsah dari suku Awus mundur serta terpedaya oleh rayuan orang-orang munafik, namun kemudian Allah meneguhkan hati mereka sehingga kedua kelompok itu kembali lagi ke barisan Rasulullah.